Dan program-program dunia anak sahabat keluarga di Trans7. Sejak abad ke-12, Nusantara kita sudah terkenal sebagai penghasil kelapa. Ya maklum, ada banyak pohon kelapa yang tumbuh subur di tanah air kita ini. Bahkan produk turunan yang dibuat dari kelapa pun jumlahnya melimpah. Dan banyak memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat kita. Nah, hari ini Unyil akan ajak kalian mengenal aneka manfaat dari tanaman kelapa. Siapa mau ikut? Come on, kita berangkat! Ember-embernya apa ada baris nih? Kayak ngantri sembako aja. Eh, ini bukan ember untuk kemasan cat tembok ya. Tapi untuk mengemas biskuit kelapa agar lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Cur, ini dia salah satu bahannya. Minyak kelapa. Wih, minyak kelapa ini yang membuat biskuitnya beraroma kelapa yang khas. Bahan-bahan untuk membuat biskuit kelapa, antara lain tepung terigu dan minyak nebati atau minyak kelapa tadi. Tidak lupa bahan lainnya, seperti bubuk kelapa. Serta gula dan garam. Masukkan semua bahan ini ke dalam mesin mixer untuk dijadikan adonan. Meskipun akan mengaduk-aduk adonan selama kurang lebih 7 menit, mesin mixer atau mesin pencampur ini bisa mengaduk adonan hingga kapasitas 600 kg lho. Setelah itu keluarkan adonan dan tampung ke dalam robak adonan. Setelah didiamkan beberapa menit, masukkan adonan ke dalam cetakan biskuit menggunakan mesin tuang hidrolik. Weleh, weleh. Kuat benar mesinnya. Bisa mengangkat robak sebesar ini. Dari lantai atas, kita turun ke lantai bawah. Di bagian bawah mesin cetakan ini, adonan biskuit langsung keluar dalam bentuk bundar berlobang seperti donat. Dan di permukaan atasnya juga sudah tercetak motik-batik yang cukup unik. Adonan berbentuk donat ini secara otomatis terkata rapi di atas konveyor atau roda berjalan. Untuk selanjutnya dibawa masuk ke dalam mesin oven. Wah, ovennya panjang sekali. Seperti kereta api. Mesin oven ini panjangnya 100 meter lho. Dalam sekali produksi, oven jumbo bersuhu 200 derajat celcius ini mampu menghasilkan sekitar 400 kilogram biskuit. Setelah melewati oven selama 5 menit, adonan biskuit kemudian keluar dalam kondisi kering dan sudah matang. Hmm, dijamin renyah deh biskuitnya. Apalagi kalau masih hangat begini. Lapisi biskuitnya dengan minyak kelapa ya. Supaya biskuitnya wangi aroma kelapa. Hmm, baunya segar banget. Sedap. Selanjutnya adalah proses pendinginan biskuit. Biskuit akan melewati konveyor bertingkat yang diberi kipas angin. Bagian ujung konveyor bertingkat ini dilengkapi dengan metal detektor. Fungsinya untuk mendeteksi ada tidaknya bahan logam di dalam biskuit. Biskuit yang terdeteksi mengandung logam akan langsung dipisahkan secara otomatis. Lalu, cek kualitas biskuit secara rutin. Pengecekan meliputi kadar air pada biskuit, berat biskuit, ukuran dimensi biskuit, serta warna biskuit. Biskuit kelapa mengandung energi total sebesar 140 kilokalori. Karena terbuat dari kelapa asli dan bahan-bahan alami, biskuit kelapa ini juga mengandung nutrisi yang memenuhi standar kebutuhan sehari-hari. Di antaranya, mengandung lemak total sebanyak 7%, protein 3%, dan karbohidrat sebanyak 7%. Biskuit yang memenuhi kualitas produksi, langsung dikemas. Selain dibungkus plastik seperti ini, biskuit kelapa juga dimasukkan ke dalam kemasan baket, atau ember kecil berisi 14 bungkus biskuit. Masing-masing bungkus di dalamnya ada 10 biskuit. Jadi, total dalam 1 ember ada... Iyap, 110 keping biskuit. Wah, mantap deh. Ayo, srobruan. Biskuitnya sudah banyak yang mau beli nih. Oke deh, Niel. So, rempakin dari sini aja ya. Nih, tangkap, Niel. Wah, hebat. Masuk semua biskuitnya. Ayo lagi, sro. Masih kurang banyak nih. Begini-gini kan, uskot, lead basket, Niel. Di sekolah, kalau cuma lempar biskuit begini sih kecil. Nih, uskot lempar lagi ya. Hmm, hmm, hmm. Wets, wets. Wih, hebat. Sudah penuh embernya. Terima kasih, sro. Nanti, Unya ambilin ember kosong lagi deh. Yang lebih besar. Hihihi. Oke, Niel. Yang penting, uskot dibagi ya. Industri parwisata memang menjadi salah satu andalanya Provinsi Sulawesi Utara. Selain karena pemandangan alamnya yang indah untuk dinikmati, aneka kulinernya pun punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing. Nah, mumpung lagi di manadu nih. Unil mau mengajak kalian belajar membuat aneka kue hasil Sulawesi Utara. Yang pastinya semua serba dari kelapa. Wah, apa saja tuh. Mari, Joe. Kita bikin kue. Duh, poipe, poipe. Zaman udah modern gini, masih aja nyuruh orang manjat pohon kelapa. Eh, keras bener nih kelapa. Waduh, banyak tawar lagi. Husk, husk, sana, sana. Husk. Sudah ada Jerini dan Mama Christine nih. Hari ini kita akan membuat pie kelapa. Pastri lezat yang sangat populer di Amerika. Pertama, kita buat kulit paenya dulu. Bahan-bahannya ada tepung kelapa, tepung terigu, kuning telur, dan mentega. Campur semua bahan-bahan ini. Lalu aduk sampai kalis. Keistimewaan kulit pie dari Manado ini ada pada campuran tepung kelapanya. Bahan inilah yang memberi rasa gurih dan berbeda dari pie biasa. Untuk membuat kulit pie yang baik, pastikan saat mencampur adonan, semua bahannya sudah tercampur rata ya. Setelah jadi, masukkan adonan ke dalam cetakan-cetakan ini. Sip, sekarang waktunya dipanggang nih. Oh iya, ada tips nih dari Mama Jeremy. Memanggang kulit pie sebaiknya cukup dengan suhu sedang selama kurang lebih 15 menit. Teknik pemanggangan yang benar akan menghasilkan kulit pie yang renyah, tapi juga tetap lembut. Mantap deh, Ma. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya tinggal kita beri topping deh. Salah satu isian wajib pie adalah vla yang lembut ini. Tambahkan juga bahan topping lainnya sesuai selera. Bisa pakai kayu manis bumbuk, kacang kenari, kismis, dan potongan buah ceri. Hmm, di sisi pie kelapa khas manado yang super lezat. Ada yang mau coba? Eh, sabar dulu ya. Kita masih mau buat satu kue lagi nih dari kelapa. Yang ini juga khasnya Sulawesi Utara lho. Namanya bolu kelapa. Cara buatnya juga gampang kok. Bahan adonannya sama seperti bolu biasa. Campur semuanya menggunakan mixer dengan putaran kecil. Setelah jadi, masukkan adonan ke dalam cetakan ini. Beri aneka topping. Dan jangan lupa campuran tepung kelapa dan buah kelapa segarnya. Sip, bolu kelapanya siap dipanggang nih. Sama seperti pie, memanggang bolu juga gak perlu lama-lama. Wah, unyel sudah gak sabar nih. Pengen cobain. Hihihi. Oke deh, sekarang kita cobain yuk. Pie kelapa dan bolu kelapa khas Sulawesi Utara. Orang manado memang senang berkumpul dengan keluarga. Dan saat-saat seperti ini, paling pas nih kalau ditemani cemilan dari kelapa. Selain rasanya yang gurih, aneka cemilan khas ini pastinya juga aman dan sehat. Karena hasil buatan tangan sendiri. Hmm, kalian mau? Mari jok, kemana dong? Hihihi. Mantep dah. Bahan masakannya udah pada lengkap nih. Tinggal nunggu si oga doang. dah. Cie, ngomongin oga sendirian. Apaan sih, nyeng? Dateng-dateng, kagak ngerti urusannya ikutan komen lagi. Eneng bawain kelapanya. Si oga gak disakit tadi. Gak bisa ngantar cerari. Hah? Kelapa? Ayah kan pesannya kelapa parut, nyeng. Ngapa masih utuh begini dikasihnya? Yeh, mana eneng tahu. Eneng kan cuma disuruh ngantar titipan doang, kok. Aduh, kok gimana sih itu orang? Setelah ini masih ada manfaat kelapa lainnya loh, yang gak kalah dasyat. Tetap di laptop si unyo ya. Kita belajar bersama. Waduh, kita di mana nih? Kok banyak kelapa sih? Lihat tuh, sampai satu singai tertutup kelapa. Terus, angkut kelapanya, sampai pakai alat berat segala. Pindahkan ke dalam kapal pengangkut. Kebak, kita ada di mana? Oke, Unyil kasih tahu langsung ya. Kita ada di salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Namanya desa penjuru kecamatan Seiguntung, Provinsi Riau. Penduduk desanya juga hidup dari buah kelapa. Tuh, lihat, banyak ibu-ibu yang sedang menggulung rambut. Eh, salah, menggulung serabut. Hehehe, Tepatnya serabut kelapa, alias koko fiber. Ayo tebak, mau dibuat apa? C'mon, kita lihat sama-sama. Koko fiber atau serabut kelapa dari kulit kelapa ini, ternyata bisa dijadikan bahan baku pembuatan sofa. Tapi sebelum itu, yuk, kita cari tahu cara penggulauan koko fiber itu seperti apa. Oke, pertama, masukkan pasukan kulit kelapa ke alat penggilingan, melalui konfrier ini ya. Setiap harinya ada ribuan kelapa yang kita proses. Banyak benar. Nah, mesin penggilingan besar ini menghasilkan dua jenis serabut. Yang pertama, koko fiber. Dan yang kedua, koko pit. Tuh, lihat, kulit buah kelapa yang keras itu, sekarang menjadi rambut-rambut kasar berwarna coklat. Sekarang, kita balik lagi ke koko fiber. Jika kulit kelapa sudah menjadi serabut, langsung jemur koko fibernya di bawah sinar matahari langsung. Jemur koko fiber agar kandungan airnya yang cukup tinggi mengering sempurna. Kalau sudah kering, jadi gampang memisahkan serabut kasar dan yang halus. Karena serabut kasar akan kita olah lagi di mesin penggiling. Wah, kayak baju aja ya koko fiber. Pakai dijemur dan dibolak-balik segala. Lanjut, angkut koko fiber yang sudah kering ke mesin press ya. Koko fiber yang sudah kering ini akan kita padatkan alias di press. Caranya, masukkan koko fiber dari bagian atas ke dalam mesin yang panjang. Terus, dorong-dorong deh, sampai semuanya masuk. Top! Jika sudah, hidupkan mesin press. Wah, sudah selesai tuh. Ayo, buka tutupnya mas. Mau lihat nih bentuknya di mana? Ups, lupa. Ikat dulu ya. Oke, sudah selesai diikat. Ayo, keluarkan dari mesinnya. Wah, besar banget bentuk kumpulan koko fibernya. Berat nggak ya? Pasti berat. Karena satu ikat tumpukan koko fiber itu biasanya seberat 120 kilogram. Oh iya, teman-teman. Setiap harinya, pabrik ini menghasilkan buaton koko fiber. Yang diekspor langsung ke Cina dan juga menjadi bahan baku sofa. Baiklah, sekarang mari kita lihat cara pembuatan sofa. Nah, itu bapak lagi numpuk-numpukin apa tuh? Oh, koko fiber ternyata. Eh, sebelum ditumpuk-tumpuk, buka dulu ya serabut kelapanya, alias koko fibernya. Biar lebih empuk nantinya. Sembari ibu-ibu ini bukain koko fibernya, si bapak menempelkan rangka kursi sofa dengan busa. Busa sofa ini gunanya untuk melindungi bagian pinggir dari kerangkanya. Selebihnya, pengisi utama sofa ini adalah si koko fiber ini. Sekarang kita isi ya bagian tengah sofa dengan koko fiber, alias serabut kelapa. Perbandingan penggunaan koko fiber dan busa ini sekitar 60% sampai 40%. Makanya, untuk pembuatan satu set sofa, diperlukan sekitar 10 kilogram koko fiber. Oke, selesai deh. numpukin di kerangka sofa, terutama di bagian tempat duduk, senderan tangan, dan senderan belakang. Sekarang lapisi lagi dengan busa, agar serabutnya tidak terasa pada saat kita duduk. Kemon, tes dulu kempukan sofanya ya. Empuk pak. Empuk banget kayaknya ya pak. Lanjut. Proses yang terakhir adalah proses pemasangan kain. Pasang kain dengan menggunakan stapler atau pengopot. itu loh, alat yang dipakai untuk menyatukan kertas-kertas, tapi versi yang besar. kain ini di stapler, kain ini di stapler, biar gak mudah sobek pastinya. Setiap harinya, industri rumah tangga pembuat sofa ini, bisa menghasilkan 50 set sofa dalam sebulan loh. Hmm, lumayan juga ya. Eh, masalah kempukan sih. Gak usah ragu. Lihat saja tuh, teman kita lagi nikmatin empuknya sofa Coco Fiber ini. Sampai lompat-lompat keenakan. Wah, asik banget nih. Sudah lama banget gak main egerang dari batok lapa. Hmm, berasa main sepatu roda nih. Wih, nyil. Mainan baru nih. Pinjem dong nyil. Hmm, yaudah deh. Ini, pakai aja. Tapi hati-hati yang mainnya. Tenang nyil. Mainan gini sih gampang. Satu, dua, satu, dua. Asik. Gampang banget maininnya. Eh, pelan-pelan suruh. Awas. Hah, ya, terukkan. Sudah dibilang juga. Harus pelan-pelan suruh. Gak mau murut sih. Sakit nih. Siapa sih yang gak suka gorengan? Kuliner asli Indonesia, memang banyak didominasi jenis goreng-gorengan. Makanya sejak dulu kebutuhan akan minyak goreng selalu tinggi. Ah, pasti kalian juga pernah kan nyobain gorengan dari minyak kelapa ini. Hei. Nah, sekarang kita cari tahu yuk. Seperti apa sih membuatnya? Terus, apa saja kelebihan dari minyak kelapa ini? Come on. Agar bisa dibuat minyak, buah kelapa yang digunakan harus kelapa yang sudah tua. Karena daging kelapa tua lebih banyak mengandung santan. Pertama, gelap buah kelapa. Lalu parut daging buahnya. Sebagai salah satu sentra penghasil kelapa di Sulawesi Utara, persediaan buah kelapa di tempat ini memang melimpah. Setiap tahun produksi buah kelapa di sini bisa sampai ratusan ribu ton loh. Wah, pantas saja kalau industri pengolahan kelapa di bumi minasa ini gak pernah surut. Peras buah kelapa yang sudah diparut untuk mendapatkan santannya. Dari santan inilah, minyak kelapa nantinya bisa diperoleh. Untuk mendapatkan minyak kelapa berkualitas, proses pemerasannya cukup dilakukan hingga tiga kali saja. Karena kalau sampai lebih, kualitasnya nanti akan turun. Oh iya, masih banyak loh. Orang yang menganggap santan kelapa ini banyak lemak dan gak baik buat kesehatan. Padahal faktanya, santan kelapa justru kaya akan nutrisi, yang bahkan tidak mudah hilang walaupun dimasak. Kandungan lemak omega 3 pada santan kelapa bermanfaat untuk mengurangi peradangan dan melumasi sel-sel sendi yang rusak. Jadi asal konsumsinya tidak berlebihan, santan kelapa ini bagus juga kok untuk kesehatan. Oke deh, sebelum menjadi minyak, santan ini harus dimasak dulu ya. Masak selama kurang lebih tiga jam. Semakin banyak santan, tentu bisa semakin lama pula waktu masaknya. Eh jangan lupa aduk-aduk juga, biar santan tidak menggumpal dan cepat matang. Sekarang kita kemas minyak kelapanya yuk. Kalau zaman dulu minyak kelapa dikemas dalam botol-botol bekas, nah kalau sekarang sih kemasannya sudah lebih modern loh. Di Indonesia, minyak kelapa memang belum sepopuler minyak sawit. Selain harganya yang lebih mahal, banyak orang yang masih menganggap minyak kelapa itu kurang sehat. Padahal menurut hasil penelitian, minyak goreng kelapa mengandung 50% asam laurat dan 7% asam kapriat. Keduanya merupakan jenis asam lemak jenuh bersifat anti-nikroba yang berperan penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, minyak kelapa juga mampu menurunkan kolesterol jahat dan mencegah penyumbatan pembulu darah loh. Jadi salah banget tuh kalau ada yang bilang minyak ini kurang sehat. Oke deh, waktunya masak-masak nih. Hihihi Eh, mumpung lagi di Manado, kita cobain yuk kuliner khas sambal gabu-dabu. Biar lebih mantap, tumisnya pakai minyak kelapa ya. Nah, ini nih yang bikin juara. Saat mulai panas, minyak goreng kelapa akan langsung mengeluarkan aroma khas. Sip, sambal gabu-dabu ini selanjutnya kita pakai untuk bumbu ikan bakar. Ayo, bakar ikannya. Hihihi Ikan yang dibakar dengan tempurung kelapa seperti ini, rasanya beda loh. Aromanya pun jadi lebih wangi. Mantap deh. Udah jam segini, kerjaan belum beres-beres juga. Mana kelapanya banyak banget lagi. Aduh, bisa telak dah nih harisannya. Assalamualaikum, Pak Ipe. Waalaikum salam. Eh, Nyil, bantuin umpuk ngapa? Hah, bantuin apa, Pak? Ya, elah. Pakai nanya lagi. Ya marut kelapa lah, Nyil. Emang dikira umpuk lagi ngapain ini? Ngucek baju. Ya, gimana ya? Ya udah deh, unyil bantuin. Nah, gitu. Nah, gitu.